Kelakuan narsis Kuat Maruf di sidang terbaru, bikin ngakak pengunjung sampai kasih kode sarang heo. Kuat Maruf kembali dihadirkan dalam sidang pembunuhan Brigadir JDPN Jakarta Selatan, Senin 5 Desember 2022 kemarin. Ia bersama Ricky Rizal hadir sebagai saksi untuk terdakwa Baradae atau Richard Eliezer. Di sidang kali ini, Kuat Maruf lagi-lagi jadi sorotan para pengunjung sidang. Tak seperti biasanya, kali ini ia tampak pede di persidangan. Berikut sejumlah aksi terbarunya dalam sidang kemarin. Kasih kode narsis sarang heo. Tak seperti biasanya, Kuat Maruf di sidang kemarin tampak lebih santai dan pede. Ia bahkan sampai menyapa pengunjung sidang sembari memberikan kode sarang heo alias Finger Heart layaknya aktor drama Korea. Padahal biasanya ia tampak diam, jarang menyapa pengunjung atau media. Kali ini ia lebih narsis, bahkan tampak murah senyum ketimbang biasanya. Aksi Kuat Maruf itu bahkan sampai viral jadi perbincangan warganet. Lagi-lagi dianggap berbohong. Saat memberikan kesaksian, Kuat Maruf beberapa kali disentil hakim karena dianggap telah memberikan keterangan berbohong. Salah satunya adalah pengakuan Kuat yang mengaku tidak melihat ART Kodir di rumah Durantiga. Momen itu terjadi sebelum terjadi penembakan yang menewaskan Brigadirci. Saat pertama kali datang di rumah Durantiga, Kuat mengaku mengantarkan Putri Candrawati lalu menutup pintu. Dimana di dalam dakwaan, bilayang menutup pintu itu sejatinya adalah ART lain, yakni Kodir. Hakim pun heran karena dalam CCTV yang beberapa kali diputar di sidang terlihat sosok Kodir. Berita acara pemeriksaan di sobek-sobek Di momen lain, Kuat Maruf kemudian mengungkapkan ia dan Ricky Rizal serta Baradae sempat dibawa provos itu, diperiksa di tempat terpisah satu sama lain. Hal itu dilakukan usai peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadirci di rumah dinas kompleks Durantiga. Kepada Kuat Maruf, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait skenario yang sebelumnya sudah dibuat oleh Ferdi Sambo. Hakim lantas menanyakan siapa anggota polisi di provos yang memeriksanya saat itu. Kuat sendiri mengaku tidak kenal personal provos yang memeriksanya. Namun ketika hakim menanyakan siapa nama anggota provos itu, Kuat menjawab tidak kenal. Jawaban Kuat ternyata bikin hakim bingung sekaligus heran. Mendengar jawaban Kuat, hakim pun mengatakan, Jika Kuat memberikan keterangan seperti itu, tidak akan ada 95 anggota polisi yang akan disidang etik. Bikin pengunjung ngakak. Momen lain lagi adalah jawaban Kuat Maruf sampai bikin pengunjung sidang tertawa ngakak. Setelah berkali-kali disentil hakim maupun jaksa, Kuat kemudian protes saat ditanya jaksa karena bertubi-tubi di cicara pertanyaan. Bapak nanya saya pelan-pelan, otak saya gak nyampai, Pak ini. Ucap Kuat, kalau saya pintar gak jadi supir saya, Pak. Sambung Kuat. Sontak pengunjung sidang pun tertawa mendengar protes yang disampaikan Kuat Maruf. Sontak pengunjung sidang pun tertawa mendengar protes yang disampaikan Kuat Maruf.